Intro Amin, bangun! Bu, kok tas Amin dilempar, Bu? Eh, dengar ya, Bapak sama Ibu sudah mengeluarkan uang banyak buat kamu Buat pasang susuk, mandi kembang, sekarang saatnya kamu cari uang di sana Pokoknya, kamu harus ke kota cari suami yang kaya Tapi, Ibu... Tapi, Ibu apa? Pergi sekarang kamu! Sekarang, pergi sekarang! Aduh, nyebrang gak liat-liat Mati apa? Aduh, pesion banget Aduh, pasti dia pingsan Gimana? Kamu sudah lebih baik sekarang? Perkenalkan Saya Aji, mohon maaf Kemarin saya bawa kamu langsung pulang ke rumah Karena waktu itu kamu pingsan Terima kasih sudah menolongmu saya Mas Aji tinggal di rumah ini sendiri? Iya Saya sendirian di sini Saya duda tanpa anak Makanya saya sendirian di sini Sejak awal saya melihat kamu Saya sudah jatuh cinta Maukah kamu menikah dengan aku? Yang kedua juga ditipu juga katanya Dia duda Ternyata setelah kawin nama saya, dia punya istri Mas, ini minum buat mas Makasih ya Kamu bahagia menikah denganku Iya mas, aku bahagia banget Mas Aji Apa-apaan kamu pegang-pegangan tangan dalam kamar Sofia Kamu sudah pulang dari luar negeri Kok kamu gak kabarin aku Kalau kamu pulang dari luar negeri Siapa perupuan ini? Berani ya kamu masukin dia ke dalam kamar Jangan sampai Sofia tahu siapa Ami Ini semua adalah milik Sofia Aku tidak mau diusil Dan kembali menjadi gelandangan Sofia, dengar dulu Ini Ami, pembantu baru kita Kamu tahu sendiri Rumah kita ini sangat besar Butuh orang untuk mempersihkan seluruh rumah kita ini Ami Istri Eh Eh Siri Eh Dengar ya Jangan sampai Sofia tahu siapa kamu Kalau dia sampai tahu Kamu akan merasakan akibatnya dari saya Tapi kan aku istri kamu mas Enggak Kamu harus nurutin perintahku Ada apa sih mas? Beneran Dia ini pembantu baru disini Enggak Sofia Pembantu ini Minta gajinya dibayar di muka Masa baru kerja sebentar Udah minta Gajian duluan Mas Eji Apa-apa sih kamu teriak-teriak Aku gak sopan Aku hamil mas Kamu harus bertanggung jawab Apa ini maksudnya? Aku gak tahu apa-apa Pembantu ini ingin memberasaku Inilah kamu mas Eh Pembantu kota diri Beraninya ya Kamu bilang hamil anak suami saya Ayo Masa kan ini Dasar membantu kecentilan Lihat Bagaimana perempuan itu memperlakukanmu Sofia sudah membuat hidupmu hancur Wanita itu harus segera mendapatkan balasan yang setimpal Atas pembuatannya selamanya Iya Mami Harus Kenapa wajah kamu menjadi buruk seperti ini Sofia? Mas Eji Aku sudah menikah dengan Mas Eji Sejak kamu pergi Sehingga kamu ya mas Aku pergi cari uang untuk kita Tapi kamu malah nikah sama perempuan lain Aku juga ingin cerai dari kamu mas Aku gak peduli walaupun aku lagi hamil Ami Kamu jangan pergi Aku gak mau punya istri buruk lupa seperti dia Kamu harus tetap bersama aku Kamu gak akan bahagia jika pergi bersama dia Karena aku punya segalanya mas Yang kamu butuhkan Ini semua pas perbuatan kamu Buktinya Wajah buruk kamu kembali normal Kamu sudah mengguna-guna Sofia Hingga dia jadi buruk lupa Sekarang kamu pergi Aku bersumpah Demi anak di dalam kandungan ini Kalian berdua akan mendapat balasannya Wah Dimana ini? Kenapa aku kayak gini? Selamat 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 Tolong Aku tidak akan ku lepaskan Aku akan membakarmu Tolong 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 Siapa kamu? Kenapa kamu ada di bimpiku? Habisi nyawa nyanyi Tolong Apun kalau aku sudah menghina Ami Kalau mau nyawa kamu selamat Serahkan semua harta kamu Semua ini bukan harta aku Semua ini harta istriku Aku gak peduli Tapi kamu tahu kan Dimana tempatnya Aku gak bisa Baik aku kasih tau Tapi tolong lepaskan Ini semua yang harta yang aku punya Gak salah Aku buka salon ini dari hasil jual emas Ah selamat siang Saya mau mijit lagi pak Badan saya masih pegal-pegal nih Silahkan Mbak benar-benar hebat ya Kelanggan aja ampe rebut-rebutan gitu Kesalan mbak Ami Pak Sudah saya bilang Kamu jangan kesalahan Ami Kenapa kamu masih nekat juga sih? Apaan sih kamu bu? Saya tuh kesalahan Ami tuh Hanya untuk mijit badan saya yang pegal-pegal Tahu? Kamu bohong Kamu sukakah sama si Ami? Atau memang di salon Ami Ada plus-plusnya? Jangan sembarang ngomong kamu ya Kalau kamu terus-terusan menduduh saya seperti itu Lebih baik kamu pergi Dan jangan kembali lagi Akhirnya Aku punya uang juga Banyak nih Semua itu berkat bantuan dari Seandainya kamu mengikuti semua perintah dariku Kamu pasti akan mendapatkan uang yang lebih banyak dari itu Ami Terima kasih banyak ya Ami Dan aku sekarang gak jadi orang sesah lagi Assalamualaikum Ada apa-apa Ustazah kesini Gak ada apa-apa Ami Kami datang kesini untuk kebaikan kamu Kami juga gak mau timbul fitnah dan jinah disini Maksudnya apa Ustazah? Ami Maka susuk itu gak baik Apalagi kamu sedang hamil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!